Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar operasi pasar pangan murah di kota Blitar pada Selasa Siang. Operasi pasar pangan murah bertujuan untuk mengendalikan harga sejumlah komoditas pangan pasca naiknya harga BBM. Total sejak awal tahun lalu, Pemprov Jatim telah menggelar 26 operasi pasar di sejumlah kota dan kabupaten. Operasi pasar menjual sejumlah komoditas pangan dengan harga murah. Selisih harganya mencapai 2 hingga 3.000 rupiah per kilogram dengan komoditas pangan di pasaran. Operasi pasar murah mendapat sambutan positif dari warga karena mereka bisa berhemat. Langsung aja senang mas, buat ibu-ibu kan sekarang harga kebutuhan popo kan ada beberapa yang lagi baik. Kalau di sini yang disimpan itu harganya lebih murah dibandingkan di pasaran. Tadi contohnya kayak minyak moren, kalau di pasaran itu kan Rp4.500 per liternya. Kalau di sini cuma Rp13.000 aja udah dapat 1 liter. Tujuan untuk menstabilkan harga. Pemprov Jatim menargetkan operasi pasar pangan murah bisa digelar di 36 lokasi berbeda. Hingga akhir tahun 2022 Winanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur